PEMBICARA 1 Diduga akibat salah paham, seorang pria dikeroyok sejumlah pemuda di Jalan Willem Iskandar, kecamatan penyabungan Kabupaten Mandailing Natal, kejadian ini diperkirakan terjadi pada Senin malam usai pelaksanaan sholat tarawi. Peristiwa ini diduga akibat dari permasalahan sepele dan salah paham antara pemuda, mengakibatkan seorang pria menjadi korban karena dikeroyok oleh sejumlah pemuda di Jalan Willem Iskandar, sehingga menyebabkan korban terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Aksi pengeroyokan oleh sejumlah pemuda ini diduga karena masalah sepele, yang menurut penuturan orang tua korban terjadi pada 4 tahun silam, di mana adik korban diduga bermasalah dengan salah satu orang dari kelompok pemuda, yang diduga melakukan aksi pengeroyokan. Untuk diketahui, korban yang saat itu bersama adiknya sedang melintas di Jalan Willem Iskandar Panyabungan, menurut penuturan korban langsung diberhentikan oleh sejumlah pemuda, dan langsung melakukan pemukulan terhadap korban pada saat itu. Dia main, main, jadi kandang kita tidak tahu sebenarnya kan, tahu-tahu kabarnya sudah di rumah sakit, berantung sama jalan lidang. Oh ya tidak tahu, banyak orangnya. Oh dikeroyok dia pak ya? Iya, dikeroyok kabarnya juga. Jadi luka-luka dia itu, luka apa saja itu pak? Kena pukul. Kena pukul gitu pak ya? Jadi untuk tindak lanjutnya, bagaimana rencananya ini pak? Kita lapor aja ke polisi, bertugas kan, bagaimana cara jalan baiknya kan. Ya itu kita lihat anak kelanjutannya, bagaimana ini kan, diporeskan. Akibat dari kejadian ini, korban yang saat ini berusia 27 tahun, terpaksa harus dirawat di rumah sakit umum panyabungan didampingi oleh keluarganya, korban mengalami luka robek di kening serta luka pada kaki. Sementara itu, orang tua dari korban pemukulan yang didampingi oleh pihak keluarga beserta beberapa orang saksi mata yang melihat peristiwa tersebut, langsung membuat laporan ke polsek panyabungan, agar para pelaku dapat ditemukan dan diproses secara hukum, ucap orang tua korban. Pemunan kehinggaan yang tanpa kulit, agar para pelaku dapat berusia 8 tahun berusia 8 tahun, Kami-keh farmers kong-kong-kong-ch Watong di Kawa, sehingga kong-kong talian berusia 9 tahun, untuk berusia setuan berusia 7 tahun berusia 9 tahun. Pemunan, dihantar kong-kong-kong-kong. Pemunan, dihantar kong-kong pasipas. Tengah kong-kong pasipas 8 tahun berusia 9 tahun. hai 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 Terima kasih. Terima kasih.